Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Fitriya Dewi Sulis Diono Saya dari program studi farmasi Universitas Pakuan di kota Bogor Saya sendiri merupakan seorang dosen di prodi farmasi ini Dan saya mengampu mata kuliah mikrobiologi farmasi Hari ini saya sedikit menerangkan mengenai sejarah dan perkembangan mikrobiologi Terkait motivasi diri saya ya, kenapa saya begitu menggeluti terkait bidang ini Karena sesungguhnya ternyata mikrobiologi sendiri sudah disonding di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk Dan yang lebih kecil dari itu Nah dari kata inilah yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari nyamuk tentunya Kita bisa artikan salah satunya adalah benda-benda kecil disini adalah mikrobiologi Sejarahnya gitu ya, kita lihat pada zaman dulu disini dari gambar, tiga gambar yang saya sajikan ini Ini adalah suatu gambar dipublikasikan tahun 1560 artinya abad ke-15 gitu Ada tiga gambar yang pertama disini adalah batu ukiran dengan gambar seseorang Kemudian memakai tongkat dan kakinya itu agak bengkok Mungkin hari ini kita sebut sebagai polio gitu ya Kemudian yang kedua disini adalah ukiran batu juga Yang bergambar ada seseorang sedang menuangkan air ke dalam suatu wadah-wadah besar Mungkin kalau kita hari ini sebut sebagai teknik fermentasi gitu ya Mungkin ini adalah salah satu pembuatan wine Karena gambar ini diperoleh di kawasan Eropa Dan kita tahu kawasan Eropa itu banyak memproduksi wine atau bir Kemudian gambar yang ketiga ini adalah rekaman penyakit polio Ini menurut Bruegel dalam bukunya The Triumph of Death tahun ke-1560 Nah artinya pada tahun itu gitu ya Sudah ada suatu masalah gitu ya Sudah ada masalah yang disebabkan oleh Kita tidak tahu penyebabnya apa Tapi kemungkinan adalah sesuatu yang kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini Kemudian banyak orang gitu ya mengkaji atau banyak ilmuwan mengkaji Dan pada akhirnya menemukan suatu definisi yaitu mikrobiologi Nah lainnya mikrobiologi ini berasal dari bahasa Yunani Dari tiga suku kata Yang pertama jadi mikros itu artinya kecil Kemudian bios ini artinya hidup Dan logos adalah ilmu Jadi secara keseluruhan mikrobiologi adalah ilmu yang menangani makhluk-makhluk kecil gitu ya Dan makhluk hidup yang kecil Kemudian ilmuwan menyimpulkan bahwa mikroorganisme muncul kurang lebih 4 juta tahun yang lalu Dari senyawa kompleks gitu ya Senyawa organik kompleks baik itu di lautan atau mungkin dari gumpalan awan yang sangat besar mengelilingi bumi Mikroba ini adalah makhluk hidup pertama di bumi Jadi mikroorganisme ini diduga sebagai nenek moyang dari semua makhluk hidup Ini kesimpulan dari beberapa peneliti Ini gitu ya kita tahu mikrobiologi di abad 20 ini punya banyak keunikan Jadi sama dalam proses biokimianya Proses biokimia pada mikroorganisme ini sama ternyata dengan biokimia pada semua makhluk hidup termasuk manusia Nah kesamaan inilah yang biasanya kita sebut sebagai unity in biochemistry Kita tahu di abad 20 ini ya Awalnya mungkin di abad 19 Karena di abad 19 ditemukan yaitu informasi genetik pada semua organisme baik itu dari mikroba hingga pada manusia Nah kita tahu informasi genetik itu disebut sebagai DNA Jadi DNA inilah kemudian berkembang menjadi biokimia atau biokimia yang sama Hanya yang membedakan antara makhluk yang kecil Artinya mikroba ini dengan makroba Artinya makhluk yang besar Dari sifat perkembang biakannya Yang membedakan Kalau mikroba kita tahu Dia mempunyai keunikan Karena sifatnya itu sederhana Kenapa sederhana? Karena bentuknya juga hanya satu sel Sedangkan kalau di makhluk hidup yang besar Contohnya di manusia itu mempunyai sifat yang kompleks Mempunyai banyak sel Atau kita sebut sebagai multiseluler Jadi kalau mikroba itu uniseluler Kalau manusia kita contohkan itu adalah multiseluler Itu dari sifatnya yang pertama Kedua keunikannya adalah dari cara berkembang biaknya Kalau misalkan mikroba kita tahu perkembang biakannya itu sangat cepat Dalam kurun waktu tertentu dia bisa menghasilkan banyak perkembang biakannya Sedangkan kalau di manusia Kita tahu prosesnya lama ya Artinya itulah dua keunikan dari mikroba Yang menjadikan para peneliti ini semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut Atau memanfaatkan lebih dari mikroba ini Nah dari dua sifat itulah kemudian peneliti atau hari ini Mikroba dimanfaatkan dalam berbagai bidang contohnya Atau dalam berbagai bug contohnya Dalam mode penelitian di bidang genetika Kemudian digunakan dalam mengetahui dasar fenomena biologi Kemudian digunakan sebagai sumber energi atau gasohol Ketiga, keempat gitu ya Contoh lainnya adalah untuk insulin, pembuatan insulin Kelima bisa untuk mengurangi tumpukan minyak di lautan gitu ya Jadi pemanfaatnya itu Keenam bisa juga untuk mengurangi herbicida dan insektisida pada bidang pertanyaan Itu adalah beberapa manfaat yang bisa digunakan Atau keuntungan dari mikroba saat ini Nah secara keseluruhan gitu ya Kalau perkembangan mikrobiologi Ini ada 11 tahap gitu ya Yang pertama, tahap pertama itu pasti tentang lewen hug dan mikroskopnya Kemudian yang kedua Ini adalah pembuktian ketidakbeneran dari teori abiogenesis Ketiga, ini adalah bukti teori biogenesis Keempat adalah teori tentang fermentasi Kelima, ini tahapnya adalah teori tentang penyakit Keenam adalah teknik biakan murni Ketujuh adalah teori postulat codes Kemudian kedelapan adalah teori pencegahan penyakit Kesembilan, penemuan antiseptik Kesepuluh, imunisasi atau vaksinasi Kesebelas, yang hari ini adalah tentang kemoterapi Jadi tahapan perkembangan mikrobiologi Secara keseluruhan ada 11 tahap yang telah dilalui Ini tabah satu-satu Setiap tahapnya Untuk yang pertama Jadi yang pertama disini adalah Peneliti yang bernama lewen hug dan mikroskopnya Jadi teman-teman semua Ini para mahasiswa atau para pendengar semua Kita tahu bahwa ilmu yang pertama Yang melihat dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat Disini adalah Anthony van Leeuwenhoek Pada abad ke-16 sampai abad ke-17 Lebih tepatnya pada tahun 1632 sampai 1723 Nah, lewen hug disini sebenarnya fokusnya adalah alat gitu ya Karena kita tahu tadi Mikroba ini hanya dilihat oleh alat tertentu yang disebut sebagai mikroskop Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya Tidak bisa kita lihat langsung dengan mata Oleh karena itu Karena membutuhkan alat khusus Nah, lewen hug ini membuat alatnya Jadi sebelum kita mengkaji Otomatis dia membuat alatnya Nah, siapa sih sebenarnya lewen hug gitu ya Lewen hug ini sebenarnya bukan seorang peneliti Ternyata dia adalah seorang wine taster gitu Balik lagi, saya singgung di awal Kalau kita tahu di Eropa Itu wine atau anggur itu menjadi suatu budaya gitu ya Kenapa? Ya, karena produk bukan produk Karena bahan bakunya disana banyak gitu ya Kita tahu kalau anggur gitu Buat anggur disana itu banyak dan melimpah Karena melimpah otomatis orang-orang berpikir Supaya bagaimana menanfaatkan yang melimpah ini Nah, salah satu pemanfaatannya itu dengan Pembuatan wine gitu ya Didiamkan beberapa waktu tertentu Nah, salah satu profesinya adalah wine taster Dan ternyata lewen hug ini adalah sebagai wine taster Di kota Del, Belanda Dan dia biasa menggunakan kaca pembesar Untuk mengamati serat-serat pada kain Jadi, dulu mungkin namanya look gitu ya Look Dan dia Dia, si lewen hug ini Dia suka mengamati hal-hal yang kecil kita Baik itu benda mati atau benda hidup Karena waktu itu belum ada keterangan mati atau hidup Jadi, baik itu kain, kemudian air hujan, air sungai, dudah, fesis, dan lainnya Itu diamati oleh lewen hug Nah, dari pengamatan inilah Lewen hug mengemukakan suatu istilah yang disebut sebagai animal cool Atau yang artinya adalah hewan-hewan yang sangat kecil Balik lagi ya Walaupun itu air gitu ya Si lewen hug ini menyebutkan sebagai hewan Karena waktu itu memang belum ada teori terkait Mampu hidup dan benda mati Lewen hug ini ternyata dalam hidupnya itu sudah membuat 250 mikroskop Artinya 250 kali gitu ya Pembuatan mikroskop Dan pada akhirnya Yang paling besar itu adalah Mampu memperbesar 200-300 kali Artinya dia bisa zoom gitu ya Memperbesar Bendanya sampai 300 kali gitu ya Terakhir di pembuatan mikroskopnya Ini adalah kisah dari lewen hug untuk yang pertama Kemudian Yang kedua Ini adalah Pembuktian ketidakbenaran dari abiogenesis Nah, kita tahu Jadi, di masa ini Ada istilah abiogenesis dan biogenesis Abio itu A itu artinya tidak Bio itu hidup Artinya Makrohidup itu berasal dari benda mati Atau yang tidak hidup Sedangkan kalau kebalikannya Biogenesis berarti makrohidup berasal dari makrohidup gitu ya Jadi, ada dua pendapat Nah, kalau yang abiogenesis Ini kita sebut biasanya sebagai generasi spontan Atau spontaneus generation Atau generasi spontan Beberapa peneliti yang memukakan ini Ada Francisco Reddy Kemudian John Nedem Dan Lazarus Palazzani Jadi, Francisco Reddy Di abad 16 1626-1697 Menunjukkan bahwa Belatung pada daging busuk Berasal dari telur lalat Atung Pada daging busuk Berasal dari telur lalat Yang bukan berasal dari daging itu sendiri Artinya gini Menurut Reddy Reddy itu dia setuju dengan biogenesis Jadi makroh hidup berasal dari makroh hidup Kata Reddy Kalau ada belatung di daging Itu berasal dari ada telur gitu ya Artinya sudah ada bibitnya Yaitu telur Bukan dari daging itu sendiri Jadi, kalau kita tahu telur itu makroh hidup Sedangkan kalau daging itu benar mati gitu ya Jadi, si Reddy ini setuju dengan teori biogenesis Nah, kemudian ada yang membantah gitu ya Dengan teori ini Yang selanjutnya adalah John Nedem John Nedem itu di abad 17 Yaitu 1713-1781 John Nedem mengemukakan bahwa Setelah daging dipanaskan dan dibiarkan dingin Akan muncul mikroorganisme Jadi, kata si Nedem Enggak kok gitu ya Maksudnya, kalau kita diamkan daging yang dipanaskan Kemudian awalnya dia enggak ada apa-apa Kemudian dia muncul mikroorganisme gitu ya Dan kita tahu kalau daging itu benar mati Artinya, si Nedem ini Dia setuju dengan abiogenesis Atau generasi spontan gitu ya Jadi, masih perdebatan Kemudian dibantah lagi si Nedem ini Dengan Lazarus Palazani gitu ya Di tahun yang sama Yaitu di abad ke-17 Jadi, kata Spalazani Menunjukkan bahwa Setelah daging Dan setelah daging dalam labu Dipanaskan Dan kemudian ditutup rapat-rapat Tidak memunculkan mikroorganisme Karena udara yang Membawa benih kultur Tidak dapat masuk ke labu gitu Jadi, menurut Spalazani Bukan salah dagingnya Ternyata adalah Sumbernya itu dari udara gitu Jadi, kalau misalkan udara itu Tidak bisa masuk ke dalam labu Maka tidak ada mikroorganisme Jadi, kalau si Spalazani ini Dia setuju dengan yang biogenesis Artinya Terus siapa yang benar dan siapa yang salah Kita belum tahu Jadi, masih perdebatan di zaman itu Sampai kapan gitu ya Perdebatan itu Mana yang setuju Mana yang pro Mana yang kontra Itu berlangsung Langsung hingga 100 tahun gitu ya 100 tahun setelah Percobaannya Nedem Ada dua peneliti Yang mencoba Memecahkan kontroversi Tentang peran udara Artinya tentang Benda mati dan benda hidup itu Nah, siapa nih peneliti selanjutnya Ini di abad 18 Gitu ya Ada yang namanya Theodore Squan Dan Franz Kuhl Gitu ya Nah, yang pertama Di Theodore Squan Ini mengalirkan udara Melalui pipa yang dipanaskan Kedalam tabu tertutup Yang berisi kaldu Kemudian Sedangkan kalau Franz Kuhl Ini melewatkan Larutan asam kuat Kedalam tabu tertutup Yang berisi daging Yang telah dimasak Artinya Perbedaan antara Squan dan Skuhl ini Adalah Objek Ya, bukan objeknya Perantaranya Jadi, kalau untuk Squan Dia menggunakan Panas gitu ya Sedangkan untuk Skuhl Ini dia menggunakan Asam kuat gitu ya Objeknya hampir sama Yaitu daging yang dipanaskan Atau Kaldu daging yang dipanaskan Nah Kemudian Hasilnya Antara yang dipanaskan Dengan larutan asam kuat Keduanya Tidak menemukan Adanya mikroba Sebab Mikroba telah mati Dengan adanya Asam kuat Maupun Panas Jadi Sterilisasi itu Bisa menggunakan Dua objek ini gitu ya Dari penelitian Kedua peneliti ini Theodor Skwang Dan Franz Skoll Tetapi Para pendukung Teori generasi Spontane Berpendapat Bahwa Adanya asam Dan panas Akan Mengubah udara Sehingga tidak mendukung Pertumbuhan mikroba Tapi Teorinya berdua ini Belum kuat gitu ya Belum ada Pemukti yang kuat Dan Yang Abiogenesis Masih bisa bantah gitu ya Karena Tadi bantahan dari Abiogenesis ini Asam dan panas ini Akan mengubah udara Sehingga tidak mendukung Pertumbuhan mikroba Jadi Balik lagi Yang disalahkan itu adalah Udara Ini menurut Abiogenesisnya Jadi belum Belum clear ya Pada batangnya Pada batang selesai Pada kapan gitu ya Ini pada abad 18 juga Yaitu Setelah Peneliti siapa Setelah Louis Pasteur Dan John Tyndall Jadi Perdebatan antara Teori biogenesis Dan abiogenesis Berakhir setelah Adanya Penemuan dari Louis Pasteur Dan John Tyndall Di abad ke-18 juga Akhirnya hampir Sebersamaan Kemudian Apa sih Teorinya Pasteur Jadi Kata Louis Pasteur Kaldu daging Dalam labu leher angsa Dan dipanaskan Setelah dingin Udaranya dibiarkan masuk Melalui leher angsa tabung Jadi dibiarkan masuk Di leher angsa itu Kemudian Hasil si Pasteur Ini debu Udara tidak dapat masuk Hasilnya Tidak ada pertumbuhan Mikroorganisme Jadi Kata si Pasteur Kalau debunya Jadi sebenarnya Bukan udaranya Ternyata Tapi di dalam udara itu Ada debu Nah faktornya itu Lebih dalam lagi ya Jadi si debu Jadi tidak apa-apa Udara masuk Tapi yang penting Udah Debunya tidak masuk Tidak apa-apa udara masuk Tapi debunya tidak masuk Jadi hasilnya Tidak ada pertumbuhan Mikroorganisme Itu menurut Pasteur Nah ini diperkuat juga nih Di Oleh John Tindal Jadi menurut Tindal Menunjukkan bahwa Debu ini Yang membawa Mikroorganisme Jadi bukan udaranya Debunya gitu ya Yang membawa Mikroorganisme Jika debunya tidak ada Maka Kalbunya ini Akan tetap Steril Gitu ya Ini menurut Tindal Jadi lebih jelasnya Kita lihat gambar ini Dari kedua peneliti ini Ini adalah Gambar Labu leher angsa Yang tadi Dikebukakan oleh Pasteur Jadi Pasteur itu Dia Dia Punya kaldu daging Dipanaskan Dalam labu Kemudian di atasnya itu Ditutup sama Pipa Yang disebut dengan Pipa leher angsa Karena bentuknya Kayak leher angsa Kemudian Nah Dengan adanya Leher angsa ini Jadi ada cekungan ya Nah Dari cekungan itu Jadi si udara itu Kan dia masuk Karena kita tahu Udara itu Mengalir ke segara arah Gitu ya Artinya bentuknya Apapun udara tetap masuk Nah yang gak bisa Masuk ini adalah Debunya Debunya ini Terperangkat Di dalam cekungan ini Di dalam leher angsa ini Nah Diperkuat lagi Oleh Pasteur ini Pasteur melakukan Percobaan kecil Yaitu dengan Membawa tabung tersebut Ke pegunungan Pirenes Gitu ya Dan Alpen Nah Kita tahu Kalau pegunungan itu Pasti udaranya Lebih bersih Dibandingkan dengan kota Gitu ya Makanya si Pasteur ini Membawa labunya Ke pegunungan Pirenes Dan Alpen Kemudian hasilnya Pasteur menemukan Bahwa mikroorganisme Terbawa debu Oleh udara Dan ia Menyimpulkan bahwa Semakin bersih Atau murni udara Yang masuk ke dalam Bejana Dalam labu itu Maka semakin sedikit Kontaminasi terjadi Nah dari sinilah Tadi kesimpulannya Artinya Bukan salah udara Gitu ya Tapi yang salah Adalah debu Gitu ya Yang nempel Pada udara itu Jadi kalau kita tahu Udaranya itu bersih Tidak ada debu Gitu ya Maka kontaminannya Pun akan terhindari Ini dari kesimpulan Pasteur Kesimpulan ini Dinyatakan oleh Pasteur Pada tanggal 7 April 1864 Dalam bukunya Gitu ya Artinya Yang benar itu adalah Teori biogenesis Jadi teori Abiogenesis itu Salah gitu ya Cuma Ya kalau gak ada itu Itu namanya hipotesa Gitu ya Hipotesa itu bisa diterima Dan ditolak Nah Hipotesanya tadi Abiogenesis Sedangkan Ternyata ditolak Gitu ya Yang benarnya itu adalah Yang biogenesis Gitu ya teman-teman Jadi Pertama kali Pendebatan Teori biogenesis Dan abiogenesis Berakhir di abad 18 Artinya 100 tahun Setelah Penemuan dari John Edam Di abad 17 Gitu ya Begitu Terkait Lowenhoek Dan Mikroskopnya Kemudian yang kedua Pembuktian Ketidakbenaran Abiogenesis Dan yang ketiga Ini adalah Bukti teori Biogenesis Nah Selanjutnya Di tahap keempat Perkembangan dari Mikrobiologi Ini adalah Teori tentang Fermentasi Tadi Saya juga sudah Singgung Kalau di sana ya Di Eropa Kita Kiblatnya Eropa ya Kalau untuk Ilmiah gitu Di Eropa Memang fermentasi Sudah menjadi budaya Nah Si pastor ini Kita masih balik lagi Ke pastor Jadi Louis pastor ini Dia mengamati Fermentasi juga Gitu Jadi Alasan pastor Menentang generasi Spontan Atau Abiogenesis Ini karena Keyakinannya Bahwa Produk fermentasi Anggur Ini merupakan Hasil dari Mikroorganisme Yang ada Bukan Fermentasi Menghasilkan Mikroorganisme Jadi kita tahu ya Hari ini Kalau kita Buat Yogurt Contoh fermentasi Yogurt Kalau kita mau Bikin yogurt Otomatis Kita harus Menyediakan Mikroba dulu Mikrobanya Bakterinya Bakteri yogurt Kemudian Substratnya Susu Kemudian Akan jadi yogurt Artinya Si Mikroba ini Sudah ada Baru kita Jadi Fermentasi Ini Menurut pastor Sedangkan Kalau yang Abiogenesis Itu kebalikan Jadi yogurt Akan menghasilkan Mikroba Dan itu Sudah Ditentang Nah Ternyata Benar Artinya Teoria pastor Itu benar Kalau Fermentasi Anggur Ini Hasil Dari Mikroorganisme Nah Mikroorganisme Jadi Mikroorganisme Tertentu Mendominasi Anggur Yang Bagus Sementara Mikroorganisme Tipe Lain Mendominasi Anggur Yang Kurang Bagus Artinya Disini Substrat Atau Bahan Baku Itu Menentukan Nanti Hasil Kalau Bahan Bakunya Ini Sudah Bagus Maka Nanti Hasil Wine Pun Akan Bagus Dan Kalau Kita Teliti Lebih Lanjut Ternyata Mikroba Antara Wine Yang Bagus Dengan Wine Yang Jelek Itu Ternyata Berbeda Pasteur Dan Dari Teorinya Pasteur Inilah Kemudian Kita Kenal Yang Namanya Sebagai Pasteurisasi Atau Proses Pasteurisasi Dan Kita Tahu Proses Pasteurisasi Ini Masih Digunakan Sampai Saat Ini Terutama Di Kalangan Industri Yaitu Pemanasan Tidak Lebih 98 Derajat Celsius Untuk Teori Pasteurisasi Itu Untuk Tahap Keempat Perkembangan Kemudian Masuk Ke Tahap Kelima Yaitu Tentang Teori Tentang Penyakit Nah Teori Tentang Penyakit Ini Berhubungan Juga Di gambar Saya Yang Di awal Mengenai Wabah Wabah Black Plucky Wabah Pets Nah Karena Adanya Wabah Berarti Orang Berpikir Ini Ada Suatu Masalah Yaitu Wabah Ada Penyakit Tapi Tidak Tau Sebabnya Apa Kemudian Orang Pasti Berpikir Penyebab Apa Cara Menang Gulang Bagaimana Gitu Nah Pada Abad Ke 15 Kita Flashback Lagi Mundur Di Abad Ke 15 Tepat N Di 1546 Giro Lamo Frag Fracastolo Giro Lamo Fracastolo Menyarankan Bahwa Penyakit Dapat Disebabkan Oleh Mikroorganisme Yang Terlalu Kecil Untuk Dapat Dilihat Yang Ditularkan Dari Satu Orang Ke Orang Lain Jadi Giro Lamo Ini Berpendapat Ada Benda Kecil Gak Bisa Dilihat Oleh Mata Kemudian Tapi Dia Bisa Menular Kata Giro Lamo Waktu Itu Belum Ada Namanya Teori Mikrobiologi Belum Ada Mikroorganisme Artinya Sesuatu Benda Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Mata Tapi Bisa Menular Menurut Giro Lamo Seperti Itu Nah Informasi Ini Berasal Dari Percakapan Para Pelaut Kalau Dulu Orang Orang Kita Tau Dengan Melaut Para Pelaut Yang Baru Pulau Dari Perjalanan Keluar Negeri Dimana Mereka Menyaksikan Penyebaran Berbagai Penyakit Artinya Saat Kita Berpergian Kita Tau Untuk Ke Daerah Lain Pasti Banyak Anton Von Flensik Di Abad Ke 17 Menyatakan Bahwa Tidak Hanya Makhluk Hidup Yang Merupakan Penyebab Penyakit Tetapi Agen Lain Juga Dapat Menyebabkan Penyakit Yang Berbeda Jadi Di Abad Ini Orang Belum Mengenal Antara Makhluk Yang Kecil Dan Makhluk Yang Besar Artinya Menurut Anton Masih Berpikir Kalau Makhluk Hidup Makhluk Yang Besar Makhluk Yang Besar Menurut Anton Ada Agen Lain Selain Makhluk Hidup Yang Besar Ini Menyebabkan Penyakit Tapi At least Belum Tahu Namanya Apa Dan Belum Disebut Sebagai Mikroba Kemudian Diperjelas Oleh Si Pastor Lagi Jadi memang Pastor Ini Peneliti Yang Tekun Menekuni Berbagai Bidang Kajian Jadi Pastor Ini Diminta Untuk Meneliti Penyakit Ulat Sutra Yang Merugikan Industri Perancis Jadi Di Perancis Ada Komoditas utamanya Itu adalah Kain sutra Dan Kita tahu Kain sutra Itu berasal Dari Ulat Sutra Nah Kemudian Mereka Punya Masalah Ternyata Ulat Sutranya Itu Berpenyakit Sehingga Asal Produknya Kurang Maksimal Nah Karena Waktu Itu Kita Tahu Jadi Masyarakat Tahu Bahwa Pastor Ini Seorang Peneliti Artinya Seorang Yang Pintar Kemudian Dimintalah Oleh Masyarakat Si Pastor Ini Untuk Meneliti Tentang Si Ulat Sutra Yang Berpenyakit Ini Nah Kemudian Dilakukan Oleh Pastor Dan Pastor Menghabiskan Waktu 6 Tahun Untuk Membuktikan Bahwa Mikroorganisme Yang disebut Sebagai Protozoa Yang Dapat Menyebabkan Penyakit Jadi Di tahun Ini Si Pastor Ini Punya Tadi Wine Itu Kan Mikroorganismenya Kita Tahu Bakteri Untuk Fermentasi Kemudian Di awal Kemudian Dia pakai Debu Nah Kalau Di tahun Ini Si Pastor Setelah 6 Tahun Dia Menemukan Benda Lain Yaitu Disebut Sebagai Protozoa Yang Menyebabkan Penyakit Pada Ulat Sutra Kemudian Setelah Hasil penelitiannya Kemudian Pastor Menyarankan Kepada Masyarakat Menunjukkan Kepada Petani Ulat sutra Yang Bagaimana Ulat sutra Bagaimana Menghilangkan Penyakit Dengan Cara Memilih Ulat sutra Yang Bebas Penyakit Jadi Kesimpulannya Memang Karena Sudah Tahu Penyebab Penyakit Ulat sutra Itu Protozoa Jadi Caranya Adalah Petani Ini Harus Ngambil Ulatnya Itu Yang Sehat Jangan Sakit Supaya Hasil Kain Bagus Menurut Hasil Penelitiannya Pastor Ini adalah Teknik Biakan Murni Nah Teknik Biakan Murni Ini Berhubungannya Pasti Dengan Media Jadi Saya Singgung Sedikit Kalau Di Mikrobiologi Itu Ada Istilahnya Media Apa Itu Media Media Ini Adalah Makanan Atau Nutrisi Untuk Mikroba Jadi Kita Pasti Kalau Untuk Tadi Jadi Ternyata Cowan Petri Itu Nama Orang Ditemukan Oleh Richard J. Petri Di Abad Ke 18 Nah Pada Tahun 1892 Dimitri Ivanovski Menunjukkan Bahwa Agen Yang Menyebabkan Penyakit Mozaik Pada Tembakau Ini Pada Tanaman Dapat Ditularkan Melalui Ekstrak Tanaman Yang Sakit Ini Nama Penyakit Yang Kita Sebut Sebabat Tobacco Mozaik Virus Jadi Agen Itu Disebabkan Oleh Virus Kemudian Ekstrak Tersebut Disaring Jadi Ivanovski Ini Menyaring Ekstrak Tadi Tembakau Tadi Yang Sakit Kemudian Disaring Dengan Filter Yang Ditemukan Oleh Kawan-kawan Pasteur Kita Tau Kalau Pasteur Fokusnya Ke Bakteri Jadi Dia Membuat Filter Penyaring Ini Untuk Bakteri Si Ivanovski Minjem Filter Minjem Filter Minjem Penyaring Pasteur Untuk Tembakau Berharap Kalau Memang Tembakau Disebabkan Bakteri Berharap Dia Penyaring Itu Bisa Nyangkut Artinya Bakterinya Nyangkut Penyaring Pasteur Ternyata Tidak Ivanovski Menemukan Hal Yang Baru Kenapa Penyakit Agen Penyakit Tembakau Itu Dia Lolos Dari Saringan Kesimpulannya Bahwa Agen Tembakau Ini Ukurannya Lebih Kecil Dari Bakteri Yang Ditemukan Oleh Pasteur Karena Dia lolos Saringan Itu Nah Berarti Lebih Kecil Dan Kesimpulannya Oh Ini Bukan Bakteri Tidak Sama Dengan Yang Dihasilkan Oleh Pasteur Si Avanovski Kemudian Ivanovski Meneliki Lebih Lanjut Karena Makin Penasaran Dengan Ukuran Yang Lebih Kecil Dan Kita Tahu Hari Ini Ukuran Yang Lebih Kecil Disebut Sebagai Virus Jadi Waktu Itu Namanya Tobacco Mosaic Virus Virus Mosaic Yang Ada Di Tembakau Jadi Pisah Dari Pertama Kali Virus Pada Tanaman Oleh Dimitri Ivanovski Di Tahun 1892 Ada Manusia Kalau Kita Berhubungan Dengan Virus Itu Pertama Kali Masuk Atau Sakitnya Itu Disebut Dengan Yellow Fever Ini Merupakan Penyakit Pertama Pada Manusia Disebabkan Oleh Virus Ini Perkembangan Teknik Biakan Murni Nah Di Abad Ke 19 Tahun 1900 Seorang Ahli Bedah Bernama Walter Reed Dengan Menggunakan Manusia Sebagai Volunter Membuktikan Bahwa Virus Tersebut Dibawa Oleh Nyamuk Tertentu Tentu Yang Penyakit Kita Sebut Sebagai Malaria Jadi Di Abad 1900 Walter Reed Ini Meneliti Tentang Malaria Kemudian Menyimpulkan Bahwa Salah Satu Cara Penting Untuk Mencegah Penyakit Adalah Dengan Menguras Air Yang Tergenang Yang Digunakan Oleh Nyamuk Untuk Berkembang Biak Jadi Kesimpulan Dari Penelitian Walter Reed Ini Adalah Cara Untuk Menanggulangi Malaria Itu Untuk Dengan Menguras Air Yang Tergenang Kemudian Di tahap Ketujuh Ada istilah Postulat Kots Postulat Atau Ketetapan Jadi Kots Ini Adalah Nama Orang Jadi Namanya Robert Kots Dia Orang Jerman Jadi Pertama Kali Si Postulat Kots Ini Kenapa Jadi Peneliti Itu Asalnya Karena Kots Ini Memang Dia Mungkin Seorang Dokter Jadi Dia Profesional Di Bidang Kesehatan Kemudian Si Kots Ini Menerima Hadiah Dari Istrinya Pada Ulang Tahun Yang Ke 28 Dan Hadiahnya Tahu Apa Bukan Mobil Bukan Hadiahnya Dalam Mikroskop Dari Istrinya Wow Keren Sekali Jadi Kalau Hadiah Orang Peneliti Jadi Berbau Penelitian Nah Dari Hadiah Istrinya Ini Mikroskop Inilah Kemudian Si Kots Ini Makin Senang Dengan Dunia Penelitian Nah Pada Tahun 1876 Kots Setelah Meneliti Selama 6 Tahun Kots Mengumumkan Bahwa Dia Telah Menemukan Bakteri Yang Menyebabkan Antrax Jadi Waktu Itu Di Jerman Itu Ada Penyakit Yang Pada Sapi Pada Pada Pertanakan Sapi Kots Ini Dengan Mikroskop Dari Istrinya Itu Dia Meneliti Tentang Antrax Ini Meneliti Dan Pada Akhirnya Menyimpulkan Bahwa Antrax Antrax Bakteri Kota Coach Ia Juga Menyarankan Kepada Para Pertanak Untuk Tenak Atau Sapi Yang Sakit Ini Supaya Dibunuh Artinya Dimatikan Dan Dibakar Lalu Dikubur Di Dalem Dalam Kenapa Karena Kalau Kita Cuma Dibunuh Saja Kemudian Dibiarkan Tergeletak Karena dia bisa menular Ke yang lainnya Karena selain tahu Penyebabnya bakteri Si kot juga mengemukakan bahwa Bakteri itu punya spora Jadi punya spora yang dapat Bertahan hidup selama berpulan bulan Di dalam Benda mati Walaupun pada Substrat yang sudah mati Pada ternak yang sudah mati Makanya cara untuk menanggulannya Dibakar dan setelah dibakar Dikubur di dalam-dalam Supaya sporanya juga mati Tidak ikut berterbangan Kalau sporanya berterbangan Dia bisa nempel ke sapi yang sehat Maka akan menularkan yang sehat tadi Kemudian dia juga Melakukan percobaan Kita lihat gambar Di samping ini Jadi ilustrasinya Di sini Untuk langkah-langkah postulate course Kita analoginya pakai Tikus Jadi bukan pakai sapi Kalau pakai sapi Terlalu besar Ini pakai tikus Karena percobaan penelitian Jadi Tikus yang dia itu mati Karena antraks Kemudian Tikus yang mati ini Disebabkan oleh antraks ini Diambil darahnya Darahnya itu Kemudian dikultur pada media Media kultur Media itu tadi makanan Kemudian otomatis Si antraksnya akan tumbuh Di dalam medianya Bakteri antraksnya ini akan tumbuh Kemudian di cek Oh ternyata benar Ada endosporanya Ada sporanya Kemudian ini adalah jenisnya bakteri Kemudian si bakteri ini diperbanyak Nah diperbanyak Dan dimasukkan ke dalam Tikus lagi Tapi tikus yang sehat Jadi ingin tahu nih Apakah yang sehat ini Akan terjadi sesuatu atau enggak Dan ternyata beberapa saat Kemudian yang sehat ini Jadi mati juga gitu ya Setelah diinjeksi Darah Diinjeksi kultur bakteri Gitu ya Diinjeksi kultur Bakteri Antraks ini Jadi Si tikus yang sehat Jadi sakit Gitu Jadi mati Dan ternyata Setelah diteliti gitu ya Kejala dan tandanya itu sama Wartinya sama dengan Si tikus yang pertama kali mati Gitu Jadi penyakitnya itu sama Nah itulah Ilustrasi dari langkah Ilustrasi dari postulat coach Dari penyebab antraks itu Namanya basilus antraksis ya Jadi Nama bakterinya adalah Basilus antraksis Jadi kesimpulannya Postulat coach ini Ada empat tahapan Jadi tahapan yang pertama Ini adalah yang disebut dengan isolasi Yang kedua adalah propagasi Yang ketiga adalah inokulasi Dan yang keempat adalah Reisolasi Apa itu isolasi Jadi isolasi itu kita ngambil nih Bakterinya dari tadi Dari tikus yang mati Atau dari sapi yang mati Kemudian propagasi gitu Habis diambil Diperbanyak ya Propagasi itu diperbanyak pada media Kemudian Inokulasi Inokulasi itu setelah diperbanyak bakterinya Di inokulasi Inokulasi itu ditumbuhkan lagi Si bakterinya ditumbuhkan lagi Ke tikus yang sehat Setelah itu Yang tikus sehatnya kan jadi sakit lagi Nah Yang sakit ini Di reisolasi lagi Jadi isolasi ulang lagi nih Yang Yang kedua ini Si tikus yang kedua ini Di isolasi ulang lagi Kemudian Disamakan lagi bakterinya Sama apa enggak Kemudian si tikus Dua tikus yang sakit di awal Dan yang kedua ini Dicek tanda kerjalannya sama enggak Kalau memang semuanya Sama persis Oh berarti clear gitu ya Bakteri itu memang Menyebabkan penyakit Atau Basilus Antraksis ini Memang menyebabkan Sakit Gitu ya Itu adalah Teori dari Postulat Coach Yang kedelapan Yang kedelapan Ini tentang teori Perkembangan Dan pencegahan Penyakit Kalau misalkan Si Coach tadi Itu kan Tentang penyakitnya nih Mikroba yang Menyebabkan sakit Atau tidak Itu cara ngeceknya Dengan postulat Coach Atau kalau Tidak semua Mikroba itu Menyebabkan penyakit Jadi untuk ngecek Apakah mikroba ini Menyebabkan sakit Atau tidak Itu caranya adalah Dengan teori Postulat Coach tadi Nah kalau sudah tahu Si mikrobanya ini Menyebabkan sakit Orang kan Berpikirnya sekarang Ya gimana dong Cara nanggulanginya Cara berkembang Biaknya gimana sih Dia Si sakit itu Atau si agen sakit itu Berkembangnya bagaimana Cara mencegahnya bagaimana Nah Berartinya Di peneliti Makin banyak yang Penasaran Gitu ya Kita bahas Jadi Di Epidemik Gitu ya Kita bahas Ketepidemik dulu Epidemik ini adalah Penyebaran penyakit Di tempat tertentu Mungkin kalau Teman-teman hari ini Kita dengar Sering dengar Terkait kata Pandemi Gitu ya Udah istilah pandemi Teman-teman Mungkin sudah biasa ya Di Tahun 2021 ini Gitu Karena memang kita Kondisinya sekarang Adalah pandemi Kenapa disebut pandemi Ini karena memang Hampir semuanya itu Kena Artinya hampir Satu dunia ini kena Ada gak negara Yang gak kena covid Hampir seluruhnya kena Termasuk negara-negara Yang maju pun Itu makanya kita sebut Sebagai pandemi Nah Sedangkan waktu itu Di Eropa sana Di abad 13 Balik lagi Yang wabah itu Abad 13 Abad ke-15 Ini masih Istilahnya adalah Epidemi Beda ya Kalau yang hari ini Kita sebut pandemi Kalau yang abad 13 lalu Ini Epidemi Bedanya apa Kalau epidemi ini Hanya sebagian wilayah Dan Ternyata wilayahnya Mana Wilayahnya ini Adalah di Eropa Ya Kita Fokusnya ke Eropa Jadi di Eropa Ini memang banyak Penyakit gitu ya Termasuk Pes tadi Atau wabah Black Black plug Wabah hitam ini Ada juga Penyakit Bubon Gitu ya Atau penyakit hitam Di Eropa Epidemi itu Karena hanya ada Di Eropa Sedangkan di Belahan bumi lain Dimana itu Misalkan contohnya Di timur tengah Gitu ya Karena di abad ke-13 Itu kalau di Dunia Islam Gitu ya Peradaban Islam itu Sedang maju-majunya Gitu ya Saya jadinya Intermezzo dulu Sebelum saya bahas Ke mikrobiologi Lagi Saya ingin sedikit Intermezzo gitu ya Masih berkaitan Terkait Di abad 13 sampai 15 ini Jadi Kalau di Eropa sana Di abad 13 sampai 15 Dia masa kelang Gitu ya Karena banyak penyakit Gitu ya Kemudian epidemik Itu baik Penyakit hitam Penyakit Bubon Penyakit Black plug Mereka masih bingung Ini itu tentang apa Ini itu apa Kenapa bisa begini Mereka masih bingung Di belahan bumi Yang lain Gitu ya Saya bahas Pergembangan Islam Jadi waktu itu Di abad 13 Ini sudah masuk Jamannya Bani Umayyah Dan Bani Abasyah Di abad ke 13 sampai 15 Teman-teman mungkin Yang muslim Pernah denger ya Kisah itu Peradaban Bani Umayyah Dan peradaban Bani Abasyah Kita tahu Kalau Dua peradaban itu Islam Adalah Masa kejayaan Islam Karena Kenapa Salah satu kota Dari peradaban itu Di Iran Sebagai pusat kotanya Pada masa itu Di abad 13 Sudah Ada Universitas Dan di universitas itu Sudah ada Globe Globe Gitu ya Kita tahu kalau globe itu Apa Petah Yang bentuknya Bulat Gitu ya Otomatis Karena sudah ada globe Berarti Istilah Atau Pernyataan Bahwa bumi itu Bulat Itu sudah diyakini oleh Umat muslim Atau kaum muslimin Waktu itu Sehingga dia bisa Menggambarkan Atau mendeskripsikan Kalau bumi itu Memang bentuknya bulat Dengan globe Saya baca sejarah Kalau di waktu itu Di abad ke-14 Sudah ada dua globe Yang dibuat oleh Kaum muslimin Dan balik lagi Kita bandingkan Kita compare Di abad yang sama Di abad ke-13 Di Eropa sana Jangankan Jangankan berpikir Untuk membuat globe Dia Masih berkutat Dengan diri dia sendiri Ini saya sakit apa Ini kok banyak penyakit Di negeri saya Dan gak tau sebabnya Kemudian Kalau berpikir terkait Bumi Pada saat itu Di abad ke-13 Kita tau Kita tau Namanya Galileo Galilei Gitu ya Mungkin teman-teman kenal Siapa Galileo Dan waktu itu Galileo itu menyatakan Baru menyatakan Bahwa Bumi itu Bulat Dan apa yang terjadi Galileo itu Dibunuh Oleh para petinggi Sana Karena apa Karena masih bertentangan Dengan keyakinan Para petingginya Karena di Eropa Sana Itu meyakini Bahwa bumi itu Masih datang Galileo Yang membantah Itu justru malah Dibunuh Artinya tidak sejalan Makanya Punya pasapensi Tersendiri Itu ya Itu perbandingan Dua kisah Di abad yang sama Yaitu di dunia Islam Di timur tengah Dan di Eropa Di abad ke-13 Jadi kalau di dunia Islam Dia sudah Kita contohkan Sudah punya global Dan di timur Di Eropa Ini Kita tahu Masih gitu Masih dunia hitam Atau masa kegelapan Eropa Kita sebutnya seperti itu Itu flashback Makanya itu berkaitan dengan Epidemik Jadi makanya Istilahnya waktu itu adalah Epidemik Kenapa bukan pandemi Karena memang hanya ada di Eropa Sedangkan di dunia Belahan lain gitu ya Di waktu itu memang Baru ada tiga benua Kita tahu Ada benuanya Benua Asia Eropa Dan Afrika Jadi sedangkan Benua Asia Dan Afrika Itu Dua benua ini Cendurung dikuasai Oleh muslim Sedangkan Eropa Memang belum dikuasai Oleh muslim Jadi dua benua ini Kita Tidak Masa kejayaan Kehidupannya Sudah baik Sedangkan di Eropa sana Itu masih berkutat Dengan penyakit Itu ya Gambaran kilas Berkait Belahan bumi Di masa Abad 13-14 Mungkin nanti teman-teman Kalau saya salah Mohon dikoreksi Dan silahkan komen saja ya Kalau salah gitu ya Dan Dikoreksi saja Dan untuk lebih jelasnya Mungkin teman-teman bisa baca Sejarah masa lalu gitu Oke Itu Intermezzo-nya Kita lanjutkan ke Materi Materi mikrobiologinya Jadi kita masuk ke Tahap yang tadi ya 8 Yaitu teriode perkembangan penyakit Jadi kita tahu Kalau ada epidemik Dari abad ke-19 Baru tuh muncul Yang tadi Malaria gitu ya Jadi malaria ini Penyakit yang memang cukup Mengganaskan gitu ya Karena telah membunuh Setengah juta penduduk Amerika Dan 21 Manusia di seluruh dunia Gitu ya Artinya malaria Menjadi sumber Malapataka waktu itu Kemudian Dan sumbernya ini Ternyata Malaria ini Tiga kali lebih besar Jumlah yang terbunuhnya Dibandingkan dengan Perang dunia satu Oleh peluru gitu ya Kita tahu di abad 19 Itu sudah ada perang dunia gitu ya Perang dunia itu sudah mulai Sudah mulai ada Dan ternyata Dibandingkan dengan Peluru gitu ya Jumlah yang matinya itu lebih banyak Dengan malaria gitu ya Dengan si penyakit ini Bila bioterrorism Jadi bioterrorism itu Teroris tapi dengan Menggunakan biologis Biologisnya ini adalah Mikrobiologi gitu ya Karena tadi Ternyata kalau Biotrorism itu Tiga kali lebih besar Pembunuhan masalahnya Dibandingkan dengan Peluru gitu Dan itu yang dimanfaatkan Mungkin nanti itu akan Menjadi topik tersendiri Di lain waktu Saya akan bahas terkait Biotrorism Balik lagi Nah pengetahuan Bahwa mikroorganisme Dapat menyebabkan penyakit Ilmuwan lebih mengusatkan Perhatian pada cara Pencegahan dan perlakuannya Ya jadi dari situlah Dasarnya Peneliti itu Terus mengkaji Gimana caranya Untuk menanggulanginya Nah Cara menanggulanginya Dengan apa nih Penelitian Atau penemuan-penemuan berikutnya Penanggulangannya Pertama Yaitu dengan Menemukan Antiseptik Gitu ya Jadi antiseptik Septik disini Artinya adalah Efek toksik Dari mikroorganisme Penyebab penyakit Yang pertama Yaitu Oliver Weldon Holmes Di abad 18 Di abad 18 Yaitu 1809 Sampai 1894 Ini Holmes Ini Dia seorang dokter Amerika Dia menekankan Bahwa Penyakit demam Pada wanita Ini bersifat Menular Jadi kata Holmes Ini dia baru Ngomongnya Oh kalau kita demam Demam itu bisa Menularkan ke orang lain Kemudian Ignace Philip Semelwis Si Philip ini Menemukan Penggunaan Klorin Sebagai disinfektan Bagi tangan dokter Jadi ya Nah baru Joseph Lister Di Tahun 1860 Seorang ahli Bedah Di Inggris Ini beda Yang satu Amerika Yang satu itu Philip Di Hungaria Kemudian Lister ini Di Inggris Beda Beda negara Si Lister ini Menemukan Bahwa asam karbol Atau penol Ini dapat digunakan Untuk membunuh Bakteri Ya artinya sama ya Disinfektan juga Atau antiseptik Nah Lister menggunakan Larutan ini Untuk meredam Alat-alat bedah Dan menyemprot Ruangan operasi Jadi asal-muasalnya Ada namanya Antiseptik Dan Disinfektan Kemudian Yang ketuh Kesepuluh Tahapnya Adalah Pencegahannya Dengan Kalau yang tadi Antiseptik Atau disinfektan Tahap selanjutnya Adalah Imunisasi Atau Vaksinasi Imunisasi Atau vaksinasi Itu sama saja Jadi teman-teman Kalau ada istilah itu Nggak usah pusing Sama lah Imunisasi Dan vaksinasi Itu 11-12 Dan ini Untuk imunisasi Ini Masih berhubungan Dengan Pasteur Jadi pasteur Menemukan Bahwa Bakteri Dapat kehilangan Virulensinya Virulensi Atau Kemampuan Untuk menimbulkan Penyakit Setelah Dibiarkan tubuh Dan menjadi tua Jadi Semakin tua Itu kadang Energinya semakin Kecil Nah sama Bakteri pun Gitu Kalau tadi awalnya Ganas Jadi mikroba Walaupun awalnya Ganas Lama-kelamaan Dia jadi turun Ke ganasannya Tapi tidak jadi hilang Hanya turun saja Nah Bakteri yang teratenuasi Bakteri yang teratenuasi Atau yang kurang Virulensi ini Masih dapat Merangsang Inangnya Untuk Menembentuk Antibodi Yang merupakan Substansi Pelindung Oleh Inang Jadi Balik lagi Tadi di awal Saya mengungkakan Jadi Bakteri Kalau semakin Lama Dia akan Makin turun Ke ganasannya Tapi dia tidak hilang Walaupun dia lemah Dia tetap Masih bisa Memberikan efek Menimbulkan Antibodi Untuk inangnya Nah karena Dasar inilah Kita sebut Sebagai imunisasi Atau vaksinasi Ini berjalan Teori lebih jelasnya Ini Hasil percobaan Pasteur Jadi Pasteur itu Masih Masih semangat Untuk meneliti Yang tadi Sudah sampai Ulat sutra Kita tahu Penyakit pada hewan Nah sekarang Dia mulai Meneliti Apa Konsep Imunisasi Jadi Penelitian Dari Pasteur ini Dia pakenya Ayam sekarang Jadi Si Pasteur Dia punya Biakan murni Bakteri Kolera Waktu itu Jadi Bakterinya Beda ya Bakterinya Itu Menggunakan Bakterinya Namanya Kolera Koleranya Ini Sudah Umur 8 minggu Jadi 8 minggu Ini Bagi bakteri Itu Bakteri Sudah Tua Artinya Bukan Bakteri Muda 8 minggu Bakteri Tua Kemudian Bakteri Yang 8 minggu Ini Di Inokulasikan Kedalam Ayam Karena Bakterinya Sudah Tua Dia Tidak Menimbulkan Penyakit Jadi Si Ayam Ini Tetap Sehat Pertama Satu Kita 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 Pakai Satu Ayam Pakai Bakteri Yang 8 minggu Yang Sudah Tua Dan Ayam Sehat Itu Kasus Pertama Kemudian Kasus Kedua Kasus Kedua Si Paster Ini Punya Bakteri Yang Masih Muda Artinya Bakteri Yang Baru Yang Fresh Segar Kemudian Kolera Yang Masih Tegar Biarkan Itu Dimasukkan Kedalam Ayam Juga Nah Kedalam Dua Ayam Jadi Ada Bakteri Tadi Di Kasus Pertama Itu Ayam Di Kasus Pertama Yang Masih Sehat Kemudian Ayam Yang Kedua Ini Ayam Yang Sehat Yang Tidak Dimasukkan Apapun Sebelumnya Jadi Ada Dua Ayam Ayam Yang Terisi Bakteri Tua Sama Ayam Yang Belum Terisi Dimasukkan Keduanya Bakteri Bakteri Yang Masih Fresh Atau Masih Muda Setelah Ditunggu Beberapa Lama Ternyata Yang Mati Yang Mana Yang Mati Itu Adalah Ayam Yang Masih Kosong Maksudnya Ayam Yang Tidak Ditumbuhkan Bakteri Tua Tadi Jadi Ayam Tadinya Dua-duanya Sehat Kemudian Lama Yang Mati Adalah Ayam Yang Kosong Tadi Nah Ayam Yang Sebelumnya Itu Ternyata Tetap Hidup Jadi Kan Penasaran Berarti Ada Sesuatu Yang Membedakan Di Kedua Ayam Ini Walaupun Awalnya Keduanya Sehat Apa Sesuatunya Ternyata Diteliti Lebih Lanjut Oleh Pastor Ternyata Ayam Yang Mati Itu Belum Membentuk Antibody Jadi Tidak Ada Antibody Sedangkan Ayam Yang Kedua Ini Dia Ada Senyawa Tentu Senyawanya Itu Sebut Antibody Jadi Ayam Yang Kedua Ini Punya Antibody Ayam Yang Pertama Ini Tidak Punya Antibody Jadi Ayam Yang Pertama Ini Tadi Yang Kosong Nah Otomatis Diteliti Sama Si Pastor Ini Selanjutnya Antibody Dari Mana Ternyata Terbentuk Ya Diteliti Lebih Lanjut Ternyata Antibody Itu Berasal Dari Pertama Kali Itu Si Ayam Ini Yang Disuntikan Bakteri Kolera Yang 8 Minggu Tadi Bakteri Kolera Yang Sudah Tua Itu Walaupun Dia Itu Tidak Menimbulkan Infeksi Tapi Ternyata Efeknya Dia Membentuk Antibody Nah Teori Inilah Yang Dipakai Sampai Hari Ini Untuk Proses Vaksinasi Atau Imunisasi Jadi Itu Konsep Imunisasi Dalam Kajian Ilmiah Berawal Dari Pastor Kemudian Lanjut Terkait Imunisasi Pastor Adalah Seorang Ahli Kimia Bukan Dokter Dan Pastor Tidak Biasa Memperlakukan Manusia Jadi Pastor Memang Seorang Peneliti Tapi Bukan Dokter Kalau Kita Seber Dokter Biasanya Dokter Manusia Dan Si Pastor Tidak Menangani Manusia Nah Tapi Pada Abad 18 Juli 1885 Seorang Anak Laki-laki Bernama Joseph Meister Digigit Oleh Serigala Ini Ada Kasus Seorang Laki-laki Kecil Digigit Oleh Serigala Karena Tahu Masyarakat Atau Keluarganya Tahu Kalau Pastor Ini Orang Yang Pintar Orang Yang Ahli Dia Minta Tolong Pastor Untuk Menginokulasikan Anak Itu Untuk Menangani Anak Itu Yang Terkena Serigala Kita Tahu Karena Ada Bakteri Tentu Yang Sebut Kita Sebagai Rabies Tahu 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 Terima kasih.